PT Transjakarta dilaporkan ke KPK terkait dengan pengelolaan keuangan tiket. Pelaporan tersebut disampaikan oleh mantan anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta, Musa Emyus, yang didampingi Lembaga Perkumpulan Forum Warga Kota atau Fakta Indonesia, Senin 14 November 2022. Indikasi tersebut berdasarkan kebijakan PT Transjakarta, yang menerapkan sistem pengelolaan keuangan tiket Transjakarta dengan mengharuskan pengguna melakukan tap-in saat masuk layanan dan tap-out saat keluar dari layanan Transjakarta. Diduga ada indikasi korupsi karena pada awal Oktober terjadi pemotongan dua kali saat tap-in dan tap-out. Selain itu, sistem transaksi atau payment gateway tidak masuk langsung ke Transjakarta, melainkan dikelola oleh pihak ketiga. Menurut Musa, seharusnya uang tersebut langsung ke Transjakarta, yakni melalui kerjasama dengan PT Bank DKI yang mempunyai izin pengelolaan transaksi. Karena itu dirinya mempertanyakan soal PT Transjakarta menggunakan pihak ketiga dalam menjalankan sistem tersebut. Kerugian dari kasus yang dilaporkannya ini bisa mencapai 1,6 miliar rupiah per hari. Saat dikonfirmasi terkait laporan tersebut, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, masih perlu mengeceknya terlebih dahulu. Sementara itu, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Masyarakat PT Transportasi Jakarta, Anang Rizkaninur mengatakan, akan memberikan rilis untuk menanggapi laporan tersebut.